hai assalamualaikum welcome to my channel kali ini saya ingin berbagi resep yaitu cara membuat gulai ikan tongkol bumbu kuning gulai ikan tongkol bumbu kuning ini enak banget loh apalagi makannya menggunakan nasi hangat dan juga nasinya tidak cukup satu piring nah bagi teman-teman yang ingin tahu cara membuatnya dan bahan apa aja yang saya gunakan yuk simak videonya sampai selesai nah untuk bahannya disini saya gunakan ikan tongkol sekitar 500 gram yang sudah saya cuci bersih dan juga ikannya masih segar dan bahan selanjutnya disini saya gunakan cabai ulek proses pengulekan cabainya saya tidak videokan disini bahan uleknya yaitu cabe bawang merah bawang putih kunyit lengkuas dan jahe nah untuk bahan pangharumnya atau rempah-rempahnya disini saya gunakan satu lembar daun kunyit satu batang serai dan daun duku secukupnya cara membuatnya saya panaskan minyak goreng sekitar tiga sendok makan kemudian masukkan cabai yang sudah kita ulekkan tadi kemudian kita adu-adu rata hingga semuanya tercampur kita goreng cabainya hingga harum setelah harum kemudian kita masukkan satu lembar daun kunyit satu batang serai yang sudah digeprek kemudian kita masukkan daun duku tujuannya hingga harum nah kita adu-adu rata hingga semuanya tercampur selanjutnya kita tuangkan air putih sekitar satu gelas atau setara dengan 1000 ml lalu kita adu-adu rata hingga airnya mendidih setelah mendidih kemudian kita masukkan ikan tongkolnya nah jangan lupa diadu-adu rata hingga ikannya benar matang nah setelah ikannya setengah matang kemudian kita tambahkan satu sendok makan garam dan juga penyedap rasa rasa cukupnya dan jangan lupa koreksi rasa ya kalau rasanya kurang garam atau penyedap rasa silahkan ditambahkan nah ini dia gula ikan tongkol bumbu kuningnya enak banget loh jangan lupa dicoba ya teman-teman resepnya di rumah nah bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya dan juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video berikutnya terima kasih assalamualaikum